Pendekar-pendekar negeri Thaili jilid 60. Perk Juan tercengang. Tapi segera ia menurut dan menutup dua hiat sepunggung pengemis tua. Benar juga darah lantas berhenti menyembur keluar dari mulutnya. Dengan demikian dapatlah Kong Yakian memberikan pilagi dan dapat ditelan oleh pengemis itu. Sesudah menarik napas dalam-dalam, dengan suara terputus-putus pengemis tua itu berkata, banyak terima kasih atas, atas pertolonganmu. Numpang tanya sia, siapakah nama Inkong, Chuan Penolong, yang budiman membantu sesamanya bagi orang Kangowa adalah soal biasa. Kenapa mesti dipikirkan, sahut Pek Juan. Kembali pengemis tua itu menarik napas dalam-dalam lagi ia merasa tenaganya sudah habis, ada maksudnya hendak mengeluarkan sesuatu dari bajunya tapi tidak kuat lagi. Maka katanya, Tuh, tolong, Kong Yakian tahu maksudnya. Katanya, apakah hengkau hendak mengambil sesuatu barangmu pengemis itu mengangguk? Segera Kong Yakian mengeluarkan isi saku pengemis itu. Ternyata macam-macam benda yang dibawanya. Ada MG, ada alat ketikan api, ada obat-obatan, ada makanan kering dan sedikit uang perak. Aku, aku tidak kuat lagi, demikian pengemis itu bicara dengan lemah. Di sini sehelai, sehelai maklumat yang sangat, sangat penting. Mohon inkong suka, suka mengingat sesama orang Kanghou dan, dan sudilah menyampaikannya ke, kepada tiang lokaipang kami, untuk itu sungguh aku sangat berterima kasih. Habis berkata, sambil terengah-engah ia mengulurkan tangan untuk mengambil satu lipatan kertas kuning yang dipegang Kong Yakian yaitu salah satu isi sakunya yang dikeluarkan Kong Yakian tadi. Harap jangan khawatir Bu Yung Ho coba menghiburnya. Jika keadaanmu sudah ditolong lagi, maka kami berkewajiban menyampaikannya barangmu kepada tiang lo dari pangkalian. Habis berkata, segera ia terima kertas kuning yang dipegang pengemis itu. Aku bernama Ihit Jing, dengan suara lemah pengemis itu berkata lagi. Mohon cuan suka sampaikan kepada kawan-kawanku, bahwa, bahwa aku baru datang dari negeri Sehe, kertas, kertas ini berisi maklumat Raja Sehe tentang sayang bara mencari menantu Raja Urusan, Urusan ini. Maha penting dan menyangkut jaya dan runtuhnya nasib kerajaan Song kita. Maka pang kami, pang kami, sampai di sini ia tidak sanggup bicara lagi, kelihatannya ia sangat bernafsu hendak menghabiskan pembicaraannya, tapi tenggorokan serasa tersumbat. Rasanya darah hendak menyembur keluar lagi. Tiba-tiba ia melihat wajah Puyungok yang ganteng itu, teringat sesuatu olehnya, segera ia tanya sekuatnya, siapa, siapakah tuan? Apakah, apakah, kosoh, benar, aku Puyungok dari kosoh, sahut Puyungok. Pengemis tua itu terperanjat, serunya, hi, kau, kau musuh besar kami, mendadak ia rebut kembali kertas kuning tadi. Namun Puyungok tidak mau merebut dengan dia dan membiarkan kertas itu diserobot kembali olehnya. Pikirnya, orang Kai Pang masih tetap mencurigai aku sebagai pembunuh BTA Igoan, wakil Pangcu mereka. Paling akhir ini meski kabar bohong itu agak reda, tapi orang ini baru pulang dari sehae. Dengan sendirinya belum tahu perkembangan dunia persilatan terakhir ini, sesudah merebut kembali kertas kuning itu, segera si pengemis tua merobeknya menjadi dua dan selagi hendak merobek pula, baru saja tangannya bergeraki mendadak tenaganya sudah habis, darah menyembur lagi dari mulutnya, kaki berkelojotan sekali lalu melayanglah jiwanya. Hang Po Oke coba mengambil kertas kuning yang sudah terobek menjadi dua itu dan dibentang menjadi satu. Ia lihat pada kertas itu banyak tertulis huruf asing yang tak dikenal. Pada bawah tulisan itu malah terdapat pula sebuah cap merah. Kong Yatian paham beberapa tulisan asing, setelah membaca tulisan pada kertas kuning itu, kemudian ia berkata, kertas ini memang benar berisi maklumat tentang sayang bara mencari menantu Raja Sehi. Maklumat ini berbunyi, putri Bongi dari kerajaan Sehi kini sedap dewasa. Maka baginda Raja bermaksud mencari menantu yang serba pintar dan gagah perwira. Ditetapkan mulai hari Tiong Chiu tahun ini akan diadakan sayang bara pemilihan dan dapat diikuti oleh bangsa apapun juga asalkan merasa cukup memenuhi syarat sayang bara. Pada hari memasukkan formulir sayang bara, para calon akan diterima pula oleh baginda Raja sendiri. Andai kata para calon itu akhirnya gagal terpilih, maka mereka juga akan diberi pangkat dan diangkat sebagai panglima menurut kepandayan masing-masing. Sambil mendengarkan isi maklumat itu, Hang Po Oke tertawa terbahak-bahaki katanya, Ai, orang kaipang ini benar-benar sangat menggelikan jauh-jauh ia datang membawa kertas maklumat ini dari Sehi. Apa barangkali maksudnya hendak diberikan kepada salah seorang tiang lo dan kawan mereka agar ikut sayang bara untuk dipilih sebagai menantu Raja Sehi? Bukan, bukan demikian serupa lo putong dengan istilahnya yang khas. Agaknya saya tidak tahu bahwa para tiang lo kaipang itu sudah tua lagi jelek. Tapi di antara anak murid mereka yang muda, sudah tentu tidak kurang daripada yang serba pintar dan tampan. Kalau salah seorang di antara mereka ada yang terpilih menjadi menantu Raja Sehi, Bukankah kaipang akan naik pangkat juga seketika kabarnya para ksatria kaipang biasanya tidak kemaru kepada kedudukan dan kemewahan hidup? Mengapa ihit jing ini justru terpengaruh oleh hal-hal demikian itu ujar pekjuan dengan berkerut kening? To'ako, kata Kong Yakian, pengemis ini tadi mengatakan bahwa urusan ini sangat penting dan menyangkut nasib. Kerajaan Song, jika apa yang dikatakan ini benar, maka tujuannya pulang ke sini rasanya tidak mungkin melulu untuk kepentingan kaipang mereka saja. Bukan, bukan kembali pau putong berseru sambil geleng kepala. Samte mempunyai pendapat apalagi tanya Kong Yakian. Kau tanya padaku mempunyai pendapat apalagi, itu berarti kau anggap aku sudah pernah mengemukakan sesuatu pendapat. Padahal aku belum menyatakan apa-apa. Hal ini menandakan sebenarnya kamu tidak percaya aku mempunyai sesuatu pendapat, sebaliknya sekarang justru tanya padaku. Dengan demikian bukankah kau maksudkan aku cuma omong kosong saja, betul tidak sifat hangpo oke adalah suka berkelahi, tapi lawannya sudah tentu orang lain. Dengan saudara angkat sendiri tidak mungkin berkelahi. Sebaliknya pau putong suka berdebat, untuk ini sudah tentu tidak peduli dengan kawan atau lawan, asal tidak cocok, terus saja berdebat tidak habis-habis. Sudah tentu Kong Yakian kenal wataknya. Maka dengan tersenyum ia berkata, Tidak, aku benar-benar mengharapkan pendapatmu yang baik. Biasanya Samte juga sering memberi pendapat yang berguna, dan selagi putong hendak putar lidah lagi, namun pekjuan telah menyalahnya, Ya, Samte mempunyai pendapat apa? Apakah kau tahu maksud tujuan ihit jing ini dengan membawa formulir tentang sayang bara mencari menantu Raja Sehi ini aku bukan ihit jing, dari mana aku tahu sahuk putong? Maka buyung lo coba minta pendapat Kong Yakian. Tapi dengan tersenyum Kong Yakian berkata, Pikiranku pasti tidak sama dengan Samte. Ia tahu apa yang dikatakannya nanti pasti akan didebat oleh pau putong, Maka sebelumnya ia sengaja menyatakan hal ini. Putong melototnya sekali, Katanya, Bukan, bukan, bukan sekali ini Jiko salah terkah, Apa yang kupikir sekali ini justru serupa dan persis dengan pendapatmu, Terima kasih kepada langit dan bumi sekali ini benar-benar luar biasa, Ujar Kong Yakian dengan tertawa. Jiko, sebenarnya bagaimana pendapatmu tanya buyung ho? Di zaman ini berdiri lima negara yaitu Liau, Song, Turfan, Sehi dan Tai Li, Demikian Kong Yakian mulai bicara. Kecuali kerajaan Tai Li yang terpencil di selatan Dan tiada maksud berebut pengaruh dengan negara lain, Maka keempat negara lain itu semuanya mempunyai nafsu besar Untuk mengakangi dunia ini, Jiko, engkau salah besar tiba-tiba putong menyela. Kerajaan yang kita meski tidak punya wilayah kekuasaan yang sah, Tapi Kong Cunya senantiasa berusaha memulihkan Wibawa pemerintah kita siapa tahu Kalau kelak kerajaan Yian kita akan berdiri kembali dan berkembang dengan jaya Ketika Pau Putong bicara tentang kerajaan Yian mereka, Wajah Bung Hock dan Ting Pe'e Juan tampak bersikap serius dan kering, Berbareng mereka menyatakan, Ya, cita-cita membangun kembali negara kita senantiasa tidak pernah kita lupakan, Seperti pernah diceritakan bahwa leluhur Bung Hock adalah suku bangsa Siampi, Siberia. Keluarga Bung Hock dengan negeri yang yang mereka dirikan Pernah juga merajai bagian-bagian wilayah Tiongkok selama beberapa dinasti. Akhirnya keluarga Bung Hock dapat ditumpas oleh kerajaan Gui Sehingga keturunan mereka hidup terpencar di mana-mana. Namun, begitu keturunan keluarga Bung Hock selama ini masih bercita-cita membangun kembali kerajaan Yian mereka. Sampai zaman berakhirnya dinasti Tong, Di antara keluarga Bung Hock itu muncul seorang yang berbakat tinggi namanya Bung Hock Leong Xia. Orang ini telah melebur berbagai aliran ilmu silat sehingga menjadi suatu aliran tersendiri Serta tiada tandingannya di dunia ini. Sudah tentu Bung Hock Leong Xia tidak pernah melupakan cita-cita leluhurnya untuk membangun kembali kerajaan Yian. Maka ia pun mengumpulkan banyak orang-orang gagah untuk persiapan pergerakannya. Tapi pada waktu itu kebetulan Tiong Hock Leong sudah berhasil mendirikan kerajaan Song dan dapat menguasai seluruh negeri sepenuhnya sehingga Bung Hock Leong Xia tidak dapat berbuat apa-apa meski memiliki ilmu silat setinggi langit. Akhirnya ia meninggal dunia dengan masgul tanpa berhasil apa-apa dari segala jerih payahnya itu. Beberapa keturunan kemudian, akhirnya sampailah di tangan Bung Hock Leong yang menurunkan segala cita-cita tinggi dan ilmu silat leluhur yang hebat itu. Cuma untuk membangun kembali kerajaan Yian pada waktu itu boleh dikatakan suatu penghinaan dan pemberontakan yang tak bisa diampuni oleh pemerintah Song. Maka meski Bu Yung Hock diam-diam menghimpun kekuatan, namun lahirnya sedikit pun tidak kentara kecuali beberapa orang. Orang kepercayaannya seperti Tiong Pek, Juan dan lain-lain, orang luar boleh dikatakan tiada seorang pun yang tahu. Orang Bulim hanya kenal Koh Soh Bu Yung sebagai suatu keluarga yang memiliki ilmu silat maha tinggi dan mempersamakan mereka dengan aliran dan perkumpulan kangung biasa. Begitulah, maka ketika Pau Putong menyebut tentang usaha pergerakan mereka dalam membangun kembali kerajaan Yian, karena di sekitar mereka adalah pegunungan. Yang sepi, maka dengan penuh semangat serintak mereka melolos senjata sebagai tanda tekat bulat mereka. Sebaliknya Giyok Jan lantas menyingkir pergi menjauhi Seng Piawko dan kawan-kawannya itu. Maklum, ibunya selalu anti usaha pergerakan keluarga Bu Yung yang dipandangnya sebagai pemberontakan itu. Ia anggap cita-cita keluarga Bu Yung hendak merajai dunia hanya lamunan belaka dan tiada harapan lagi. Sebaliknya besar kemungkinan akan menyeret keluarga mereka ke lembah kehancuran, sebab itulah maka ibu Giyok Jan melarang Bu Yung lo berkunjung ke rumahnya dan lebih suka hidup menyepi di perkampungan yang dikelilingi rawa-rawa itu. Kong Yak Jan memandang sekejap ke arah Giyok Jan yang menyingkir ke samping itu, lalu katanya pula, sudah beberapa tahun negeri Liao berperang dengan kerajaan Song. Meski Liao agak unggul, tapi untuk membasmi Song adalah tidak mungkin, sebaliknya Sehi dan Turfan berdiri tegak di sebelah barat. Kedua negeri ini memiliki kekuatan yang tidak sedikit. Asal salah satu negeri itu mau membantu Liao, pasti Song akan terancam keruntuhan. Begitu pula sebaliknya bila Song yang dibantu Sehi maka Liao akan celaka, mendadak Hang Po Okai menepuk Paha dan berkata, tepat ucapan Jiko ini selamanya Kaipang sangat setia kepada pemerintah Song, sebabnya Ihit Jin ini membawa pulang formulir sayang bara dari Sehi ini agaknya dia berharap dari kerajaan Song ada seorang ksatria muda perkasa dapat ikut memperebutkan sayang bara itu. Bila antara negeri Song dan Sehi terikat hubungan keluarga, maka kuatlah kedudukan mereka dan tiada tandingannya lagi di dunia ini, Kong Yatian mengangguk-angguk, katanya, memang kedudukan akan menjadi kuat tapi bilang tiada tandingannya, mungkin agak berlebih-lebihan, cuma dengan kekayaan perbekalan kerajaan Song ditambah kekuatan pasukan Sehi, tenaga gabungan mereka ini memang akan sukar dilawan oleh. Liao dan Turfan Tentang kerajaan Tai Li yang kecil itu sudah tentu jadi tiada artinya. Maka menurut taksiranku, bila Song dan Sehi bersatu, maka tindakan pertama yang akan dilakukan pasti mencaplok Tai Li, langkah selanjutnya barulah menyerang Liao, perhitungan Ihit Jin yang muluk-muluk itu mungkin memang demikian, tapi hubungan keluarga antara Song dan Sehi rasanya tidak dapat berjalan selancar itu, ujar Pek Juwan. Sebab kalau negeri Liao, Turfan dan Tai Li mengetahui berita ini, tentu mereka akan berusaha untuk menyabot dan menggagalkan maksud itu, ya, bukan saja akan menyabot, bahkan masing-masing negeri itu tentu juga ingin ikut dalam sayang bara memperebutkan putri kerajaan Sehi itu, tukas kong yakian. Dan entah putri Sehi itu cantik atau jelek, entah wataknya halus atau kasar, ujar Pek Juwan. Hahaha potong terbahak. Kenapa to aku bersangsi, apakah kau ingin ikut sayang bara itu untuk mencalonkan diri sebagai menantu Raja Sehi kalau usia to aku mu ini lebih muda 20 tahun dan ilmu silatnya 10 kali lebih liai, kalau 100 kali lebih cakep mukaku, maka detik ini juga segera aku terbang ke Sehi untuk mencalonkan diri sebagai menantu Raja, Sahuk Pek Juwan. Samte, usaha membangun kembali kerajaan yang kita sudah berlangsung selama ratusan tahun dan tetap tinggal cita-cita saja tanpa sesuatu hasil. Kalau dipikirkan benar-benar soalnya adalah karena kurang dukungan yang kuat. Bila Sehi dapat menjadi sanak keluarga buyung, kerajaan yang kita dengan bantuan kekuatan pasukan Isehi yang hebat itu, sekali keluarga buyung bergerak di Tionggoan sini, masakah usaha kita takkan berhasil dengan baik? Biasanya segala apa tentu didebat oleh Pau Putong, tapi ucapan Ting-Pek Juwan sekarang membuatnya mengangguk. Angguk. Katanya, ya, benar asal lurusan ini berguna bagi membangun kembali kerajaan yang kita, maka tidak peduli Putri Sehi itu cantik atau jelek seperti siluman, ya, asalkan dia sudi menjadi biniku, biarpun dia sejelek babi betina juga aku akan menikahinya. Mendengar itu, semua orang bergelak tertawa, pandangan mereka sama beralih kepada buyung hok seorang. Sudah tentu buyung hok tahu maksud keempat kawannya itu, yaitu dia yang diharapkan pergi ke Sehi untuk mengikuti sayang bara itu. Kalau bicara tentang kecakapan muka, umur dan kepandaya ilmu silat serta sastra, di zaman ini mungkin tiada seorang pemuda lain yang dapat membandinginya. Maka kalau dia sendiri mau pergi ke Sehi, boleh dikatakan 74% usaha mereka akan berhasil. Tapi kalau Raja Sehi menilai calon menantu dengan asal-usulnya, meski buyung hok sendiri adalah keturunan kerajaan yang, tapi keluarga mereka sudah lama runtuh, sekarang mereka hanya tinggal sebagai keluarga biasa dalam negeri Song untuk dibandingkan dengan putra bangsawan dari negeri Song, Tai Li, Turfan, Liao dan lain-lain, terang buyung hok harus mengaku kalah. Berpikir sampai di sini. Buyung hok memandang sekejap pada kertas maklumat itu. Kong yakian dapat menerka apa yang dipikirkan junjungannya itu, maka katanya, di dalam maklumat ini diterangkan dengan jelas tidak memandang kedudukan dan asal-usul keturunan, yang dinilai cuma kepandainya calonnya, sebab tentang kedudukan akan segera diperoleh bila yang calon sudah terpilih menjadi menantu raja. Sebaliknya kepandain dan ketampanan seng calon tidaklah dapat dianugerahi oleh raja. Kong cuya, cita-cita keluarga buyung selama beratus tahun ini sekarang tergantung kepada, kepada keputusanmu. Bicara sampai di sini, karena guncangan perasaannya sampai suaranya menjadi gemetar. Wajah buyung hok juga tambah pucat, ia tahu sedang menghadapi suatu kesempatan bagus yang sukar dicari, sebab biasanya kalau seorang putri raja mencari jodoh, hal ini selamanya diperintahkan oleh raja kepada salah seorang petugas istana untuk mencarikan calon pemuda bangsawan yang setimpal dan tidak pernah terjadi dengan dengan cara pemilihan terbuka seperti sekarang ini. Tanpa terasa ia memandang ke arah ong giyok yang ia lihat gadis itu sedang berdiri di bawah pohon sambil memandang jauh ke sana, tampaknya sangat kesepian dan harus dikasihani. Buyung hok tau seng tiamu ai itu sejak kecil sudah sangat cinta padanya, meski ayang buyung hok dan bibia itu ibu giyok yang tidak cocok dan merintangi hubungan baik mereka tetapi akhirnya gadis itu meninggalkan rumah dan bertelana di Kangong hanya untuk mencari dirinya. Biasanya buyung hok tidak terlalu memperhatikan soal asmara, yang dipikirkan hanya usaha membangun kembali kerajaan leluhur saja. Tapi betapapun ia adalah manusia yang berperasaan, giyok yang sedemikian cinta padanya, sudah tentu ia pun dapat merasakan, sekarang kalau mendadak mesti meninggalkan seng tiamu ai untuk melamar seorang putri raja bangsa lain yang tak pernah dikenalnya, walaupun tujuannya adalah demi cita-cita membangun kembali negaranya, tapi dalam hati ia benar-benar tidak tega. Melihat buyung hok termenung-menung, kong yakian berdhehem sekali, Katanya, Kongcu, sejak dahulu seorang besar harus kesampingkan soal kecil, seorang pahlawan, seorang ksatria sejati harus berani menembus rintangan ikatan pribadi. Ya, kalau kerajaan yang kita dapat dibangun kembali, dengan sendirinya Kongcu adalah rajanya, sebagai seorang raja, punya empat istri dan pepuluhan selir juga tidak mengherankan, demikian pau putong ikut bicara. Maka nanti putri sehi akan menjadi permaisuri, sedang nona ong dapatlah diberi gelar sebagai setiong nionio, permaisuri kedua, diam-diam buyung hok mengangguk juga. Teringat olehnya pesan mendiang ayahnya yang selalu meminta dia mengutamakan nasib negara daripada urusan pribadi, demi negara urusan asmaranya boleh dikatakan tiada artinya. Apalagi selama ini ia pandang Giyokyan hanya sebagai adik cilik saja meski gadis itu cinta benar-benar kepadanya. Asalkan cita-citanya kelak terkabul, Giyokyan akan diberi gelar kehormatan sebagai selir kesayangan raja, tentu gadis itu akan senang. Sesudah berpikir sejenaki buyung hok tidak merisaukan urusan Giyokyan lagi, katanya. Ucapan saudara-saudara memang beralasan, sekarang memang terbuka suatu kesempatan bagus untuk membangun kembali kerajaan yang kita yang jaya. Cuma sebagai seorang ksatria kita harus dapat menepati janji, betapapun surat maklumat ini harus kita sampaikan kepada orang Kaipang, ya, betul, Pek Juan menanggapi. Jangankan Kaipang, andaikan ada juga kita tidak boleh menggelapkan maklumat ini sehingga memalukan derajat kita, betul, kata Po Oke. Toa Ko dan Jiko silakan mengawal Kong Chu Kesehi, Sam Ko dan aku bertugas mengirim surat maklumat ini kepada Kaipang sampai hari Tiong Tiu tahun depan masih ada satu tahun lamanya. Jika mereka ingin memilih calon yang akan dikirim juga masih keburu dan kita tak adpat dituduh mengakali, mereka. Kita selalu bertindak secara terang-terangan. Biarlah kita bersama mengirimkan surat maklumat ini kepada para Tiang Lo Kaipang. Habis itu barulah kita berangkat ke Sehi Ujar Bu Yung Hock. Ucapan Kong Chu ini sangat cocok dengan pendapatku. Memang kita tidak boleh menimbulkan prasangka jelek atas diri kita, kata Pek Juan. Serentak Kong Yakian, Pao Potong dan Hang Po Oke juga mengangguk setuju. Mereka mengubur kedua anggota Kaipang tadi dan mengambil dua kantung kai milik anggota-anggota Kaipang itu sebagai tanda pengenalnya. Kemudian Bu Yung Hock memanggil Long Giok Yan, katanya, Piao Mo Wai, kedua murid Kaipang ini telah dibunuh orang. Dalam hal ini menyangkut suatu urusan besar, untuk itu aku harus pergi sendiri ke markas besar Kaipang. Kebetulan sekali dapat mengantar Piao Mo Wai pulang ke Mentu San Cheng, mendengar nama kediamannya disebut, Giok Yan terkejut. Katanya, Ti, tidak. Aku tidak mau pulang. Kalau melihat aku, tentu aku akan dibunuh ibu. Bu Yung Hock tertawa, katanya, meski watak bibi agak keras, beliau cuma mempunyai seorang putri tunggal. Mana beliau tega membunuhmu. Paling-paling cuma akan didamperatnya saja tidak, aku tak mau pulang. Biarlah aku ikut pergi ke Kaipang, sahut Giok Yan. Karena Bu Yung Hock sudah mengambil keputusan akan pergi ke Sehi untuk ikut sayembara memperebutkan putri raja, maka dalam hati ia merasa tidak enak terhadap Giok Yan. Ia pikir sementara ini biarlah menuruti permintaan gadis itu saja. Maka katanya, lebih baik begini saja untuk ikut berkelana di dunia Kang Oung terang tidak pantas. Maka janganlah kau ikut pergi ke Kaipang. Tapi karena kamu tidak mau pulang, bolehlah tinggal sementara di Ancu Oh ke diamanku itu. Nanti kalau urusanku sudah beres, segera aku pulang untuk menemuimu, airmu kagiyok Yan barulah merah. Dalam hati diam-diam ia bergirang cita-cita yang diharapkannya selama ini adalah menjadi istri Seng Piawko dan tinggal bersama di Ancu Oh. Sekarang Bu Yung Hock menyatakan dia boleh tinggal di sana. Meski belum secara resmi meminang padanya, namun urusan terang sudah maju selangkah lagi. Giok Yan tidak enak untuk menyatakan setuju dengan begitu saja. Maka perlahannya menunduk dan matanya memantulkan sinari yang penuh arti. Kong Ya Kian saling pandang sekejap dengan Ting Pet Juan. Mereka merasa berdosa karena telah membohongi seorang gadis yang masih polos dan hijau itu. Namun begitu akhirnya mereka melanjutkan juga perjalanan ke selatan. Sungguh Giok Yan sukar menyembunyikan perasaannya yang girang itu karena Seng Piawko Sudi menerimanya tinggal di Ancu Oh. Meski ia pun merasa sikap Bu Yung Hocky Ting Pet Juan dan lain agak luar biasa terhadap dia, tapi biasanya Giok Yan memang tidak suka menyangka jelek kepada siapapun, maka sedikitpun ia tidak curiga. Hari itu, karena mereka meneruskan perjalanan secara tergesa-gesa sehingga melampaui pos penginapan, maka sampai hari sudah gelap mereka masih berada di jalan penggunungan. Diam-diam Pet Juan memikirkan Giok Yan yang tidak biasa berjalan jauh itu. Kalau mereka sendiri biarpun melanjutkan perjalanan sepanjang malam juga tidak menjadi soal. Maka katanya, marilah kita mencari suatu gua atau kelenting rusak untuk sekedar menginap semalam. Ya, kita harus memasak sedikit air untuk menyeduh teh dan cuci muka Nona Ong, ujar Pau Petong. Karena mereka sudah bertekad akan pergi ke Sehi untuk mencalonkan Bu Yung Hock sebagai menantu raja, maka sepanjang jalan mereka melayani Giok Yan dengan jauh lebih baik daripada biasanya, sudah tentu Giok Yan tidak tahu bahwa sebabnya mereka berbuat begitu adalah karena rasa tidak enak dalam hati mereka itu. Ia sangka mungkin Pet Juan berempat anggap dia adalah bakal istri junjungan mereka, dengan sendirinya sekarang lebih menaruh hormat padanya. Maka dalam senangnya itu tertadang ia pun merasa agak kikuk. Hang Po Oke berjalan paling depan untuk mencari tempat yang dapat dibuat berteduh. Tapi makin jauh jalan pegunungan itu, makin berliku dan terjal. Lebih-lebih tiada sesuatu sungai kecil atau metu air segala. Kalau dia sendiri mestinya tidak usah memikirkan tempat mengasuh tapi mencari suatu tempat yang cocok untuk Giok Yan benar-benar sangat sulit. Sekaligus Po Oke berlari beberapa hari jauhnya, selagi ia mengerut tuh karena belum juga menemukan suatu tempat baik, sesudah melintasi sebuah tanjakang, tiba-tiba dilihatnya di lembah sebelah kanan ada setitik sinar lampu. Sungguh Giang Po Oke tidak kepalang, segera ia berpaling ke belakang dan berteriaki di sana ada rumah tinggal orang mendengar itu, dengan cepat buyung lo dan lain-lain memburu ke tempat Po Oke itu. Kata Kong Yakian dengan Girang, tampaknya rumah tinggal kaum pemburu atau petani gunung. Paling tidak kita akan dapat minta numpang semalam bagi Nona Ong, segera mereka berenam berjalan ke arah sinar lampu itu dengan cepat jarak cahaya itu sangat jauhi sudah sekian lama. Mereka berjalan tapi api sinar itu masih kelihatan berkelip-kelip DNA tidak nampak sesuatu rumah pun. Hock Po Oke mulai tak sabar, terus saja ia memaki, kurang ajar, tampaknya cahaya itu agak tidak beres, berhenti dulu mendadak tingpek, Juan berseru, Kong Chuyah, coba lihat, itu adalah kahaya hijau. Waktu buyung lo memperhatikan, benar juga. Ia lihat sinar itu hijau gilap, berbeda dengan sinar lampu pada umumnya yang berwarna kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Kecuali Ong Jiok Yan. Buyung lo dan kawan-kawannya itu adalah tokoh Kang Oulung, segera mereka mempercepat langkah menuju ke arah sinar lampu itu. Kira-kira satu li pula, sekarang sinar lampu dapat terlihat lebih jelas. Ada golongan siamogewa tu, orang-orang jahat dan golongan sesat, yang sedang berkumpul di situ sebenarnya dengan kepandaian buyung lo berlima boleh dikata tidak perlu dijeri kepada siapapun dan golongan apapun di dunia Kang Oulung. Tapi sekarang mereka harus memikirkan Ong Jiok Yan, mereka tidak ingin membuat sinona ikut menghadapi bahaya. Maka meski pau putong dan hang pook sudah getol berkelahi, namun sedapatnya mereka harus menahan diri. Maka buyung lo berkata, Sudahlah, disana jalannya kurang bersih. Marilah kita putar kembali ke jalan yang lain saja, dan baru beberapa langkah mereka putar balik ke arah tadi, tiba-tiba suatu suara sayut-sayut berkumandang datang dari arah sinar hijau tadi. Jika sudah tahu siamogewa tu berkumpul di sini, kalian beberapa ekor siluman kecil itu kenapa tidak ikut hadir untuk meramaikan pertemuan ini. Suara itu terkadang keras dan terkadang perlahan sehingga membuat pendengarnya merasa tidak enak. Tapi setiap kata-katanya terdengar sangat jelas. Buyung lo hanya mendengul saja, ia tahu ucapan pau putong tadi telah didengar pihak lawan. Dari suara yang terputus-putus itu dapat diketahui, iwekang pembicara itu tidaklah cepek tapi juga belum terhitung kelas satu. Maka ia lantas memberi tanda dan berkata, Sudahlah, kita tiada waktu buat gubris mereka. Marilah kita pergi saja, tapi suara itu lantas mendamperat, binatang kecil, berani omong besar. Apa dengan demikian kau mau lari dengan mencawah rekor? Kalau mau lari, paling tidak kalian harus menyembah dulu 200 kali kepada kakakmu ini. Sungguh po-oke tidak tahan lagi, katanya segera dengan suara tertahan, Kongcu, biarlah aku ke sana untuk memberi hajaran padanya. Tapi buyung lo mengjeleng kepala, katanya, dia tidak tahu siapa kita ini, maka tak perlu menggubrisnya terpaksa po-oke mengiakan. Lalu mereka berjalan lagi belasan tindak tapi kembali suara orang itu bergema pula, yang jantan kalau mau lari juga boleh, tapi yang betina harus ditinggalkan di sini untuk menghibur kakakmu, mendengar rong giyok yang dihina dengan kata-kata kotor oleh orang itu, seketika buyung lo dan lain-lain merandek dan sangat gusar. Ketika mereka berpaling, kembali terdengar suara orang itu, bagaimana? Antarkan ke sini yang betina itu agak kakek, baru berkata sampai di situ, mendadak tingpek, juan mengerahkan tenaga dalamnya dan membarengi membentak sekeras-kerasnya, kek perpaduanlah fal kek itu berbarengan dengan suara orang itu, seketika suaranya mengguncang lembah pegunungan itu. Dan anak telinga semua orang serasa peka serintak terdengarlah suara jeritan ngeri dari arah cahaya hijau sana. Di malam sunyi dan di tengah mengemanya suara kek yang mengguncang lembah itu terseling lagi suara jeritan ngeri orang, maka kedengarannya menjadi sangat seram. Rupanya T.I.P.E.Juan telah melukai pihak lawan dengan suara bentakannya yang membawa tenaga dalam maha kuat itu. Dari suara jeritan tadi agaknya luka orang itu tidak ringan, bisa jadi sudah tewas malah. Dan begitu suara jeritan orang tadi lenyap, tiba-tiba terdengar suara mendesing satu kali sebatang anak panah berapi hijau meluncur ke udara terus meletus di atas. Sekali sudah berbuat, ayolah bereskan sampai akhirnya biar kita sapu bersih sarang kaum iblis ini, ajak Hang Po Okea, kita sudah mengalah dengan maksud menghindarkan percocokan, tapi sekali sudah berbuat harus dilakukan sampai selesai kata Bu Yung Ho. Habis berkata, segera mereka berlari cepat ke arah musuh. Meski Giyok Yan sangat luas pengetahuannya terhadap segala macam ilmu silat dari setiap aliran dan setiap golongan, tapi iwekangnya terlalu cetek, pengalamannya juga tidak ada. Karena kuatir gadis itu mendapat selaka, maka Bu Yung Ho sengaja melambatkan langkahnya untuk mendampingi Giyok Yan. Di bawah cahaya api hijau yang remang-remang, sementara itu terdengar suara bentakan Hang Po Oke dan Pao Po Tong. Terang mereka sudah mulai bergebrak dengan musuh. Menyusul terdengarlah tiga sosok bayangan orang mencelat ke atas di susu suara plak-plok beberapa kali, nyata tiga orang itu telah kena dibereskan oleh Put Tong dan Po Oke sehingga tertumbuk di dinding batu. Waktu Bu Yung Ho berlari sampai di bawah sinar hijau, ia lihat Ring Pek, Juan dan Kong Yakian telah berdiri di samping. Sebuah wajan perunggu yang besar dengan air muka sangat prihatin. Dari dalam wajan kaki tiga tertutup itu tampak mengepulkan asap yang halus dan memantul cepat ke atas bagai panah. Rupanya golongan Song To Kong dari Pekilintong di Sujuan Barat, Ujar Giyok Yan. Pengetahuan Nona benar-benar sangat luas, puji Kong Yakian. Tapi Pao Put Tong lantas menyanggahnya, dari mana Nona tahu. Kero mengepulkan asap sebagai tanda berita sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu belum tentu adalah perbuatan orang sisoh dari, belum habis ucapannya tiba-tiba Kong Yakian menunjukkan sebelah kaki wajan itu dengan isyarat. Waktu Pao Put Tong berjongkok dan coba menyalakan ketikan api, ia lihat kaki wajan itu memang benar berukir sebuah huruf Song yaitu ukiran dalam gorsan yang melingkar-lingkar emiri pular kecil, wajan itu tampaknya adalah barang antik yang berharga. Dasar Pao Put Tong memang suka ngotot. Meski tahu apa yang dikatakan Ong Giyok Yan memang benar, tapi dia tetap menyanggah. Ya, sekalipun wajan ini milik orang Si Song dari Sujuan Barat, tapi siapa berani menjamin bahwa barang ini bukan barang curian? Apalagi wajan begini besar, kemungkinan adalah barang palsu, kiranya orang golongan Song Tehokong dari Pekilintong di Sujuan Barat itu adalah suku bangsa Biao yang adat istiadatnya sangat berbeda dengan orang perselatan di Tionggoan. Mereka suka memakai racun, kepandaian mereka ini sangat disedani orang-orang Kangou. Baiknya mereka jarang bermusuhan dengan orang luar, asal orang tidak sembarangan memasuki wilayah kekuasaan mereka, maka mereka pun tidak sembarangan menyerang orang. Sekarang melihat wajan milik golongan Song Tehokong itu, diam-diam Bu Yung Ho dan lain-lain agak ragu. Mereka heran mengapa Song Tehokong bisa sampai di pegunungan ini padahal jaraknya dengan Sujuan Barat masih sangat jauh dan rasanya tidak mungkin termasuk wilayah pengaruh Song Tehokong. Dengan kepandaian Bu Yung Ho Kiting, Teng Pek, Juan dan lain-lain sudah tentu tidak perlu takut kepada Song Tehokong apa segala. Cuma saja mereka tiada permusuhan dengan golongan petualang itu. Kalau menang juga kurang gemilang, sebaliknya kalau sampai terlibat permusuhan dengan mereka tentu kelak akan memusingkan kepala. Padahal yang mereka pikirkan sekarang hanya kira bagaimana membangun kembali kerajaan Yan, sedapatnya mereka tidak ingin bermusuhan dengan orang apalagi dengan suku bangsa yang tak beradab itu. Maka sesudah berpikir sejenaki tiba-tiba Bu Yung Ho berkata, Sudahlah tempat seperti ini lebih baik kita tinggal pergi saja. Sehingga ia lihat di tepi wajan perunggu itu menggeletak seorang tua yang sudah kempas-kempis napasnya, berbaju coklat ringkas, pinggangnya terlipat seutas tali rumput, dengan match mendelik sedang memandang mereka, ia menduga orang tua ini pasti yang memaki mereka tadi. Maka ia coba memberi isyarat kepada Pao Putong. Putong dapat menangkap maksudnya, segera ia pegang galah bambu tempat gantungan pelita hijau, ia angkat ujung galah bambu itu, Blesya sambitkan galah itu sehingga menembus dada orang tua yang menggelepak di tanah itu, pelita hijau itu pun padam seketika. Karena tidak menduga-duga, Giyok Yan sampai menjerit kaget. Kong Yatian lantas berkata, Orang yang berjiwa kecil bukanlah jantan, kalau tidak keji bukanlah laki-laki sejati. Ini namanya membunuh orang melenyapkan saksi, supaya tidak meninggalkan penyakit dikemudian hari habis berkata, sekali kakinya bekerja, segera wajan besar itu pun didepaknya hingga roboh. Segera Bu Yung Noh gandeng tangan Giyok Yan dan diajak melompat ke samping kiri sana. Tapi baru beberapa meter jauhnya, dalam kegelapan tiba-tiba terdengar sambaran angin tajam, sebatang golok dan sebatang pedang telah menyerang sekaligus dari samping. Tapi sekali Bu Yung Noh mengibaskan lengan bajunya, dengan kepandayan yang khas ya bikin bacokan golok dari sebelah kiri itu mengenai kepala orang di sebelah kanan dan tusukan pedang dari sebelah kanan menembus dada orang di sebelah kiri. Hanya dalam sekejap saja sekaligus dua penyergap itu telah dibereskan, bahkan langkah Bu Yung Noh sedikit pun tidak berhenti dan hasil terus berlari cepat ke depan. Hebat benar, kong cuya puji kong yakian. Bu Yung Noh hanya tersenyum saja, mendadak ia lompat ke depan, plok, ia papak seorang musuh yang menubruk dari depan sehingga orang itu terjungkal ke bawah bukit, menyusul tangan lain menghantam pula. Rupanya musuh telah angkat kedua tangannya untuk menahan, tapi lantas terdengar jeritan orang itu dan muntah darah. Dalam kegelapan Bu Yung Noh tiba-tiba mencium bau wanyir busuk, menyusul terdengar suara mendesis perlahan menyambar dari depan. Cepat Bu Yung Noh mengerahkan tenaga pada tangan dan memukul ke depan sehingga sebelum mencapai sasarannya senjata gelap yang belum diketahui bagaimana bentuknya itu telah terpental balik ke sana. Menyusul terdengar pula suara jeritan panjang seorang. Rupanya senjata telah makan cuan si penyergap itu. Terkepung di tengah-tengah musuh dalam malam gelap, hanya sekenanya Bu Yung Noh membunuh beberapa orang, tapi ilmu silat yang satu makin tinggi daripada yang lain, sesudah merobohkan enam orang, diam-diam Bu Yung Noh merasa terkesiap. Pikirnya, tiga orang yang pertama agaknya orang-orang song tokong dari Sujuan Barat, tapi tiga orang lagi jelas dari golongan lain. Permusuhan bertambah banyak ki sungguh gelagatnya tidak menguntungkan, maka terdengar Ting Pe Juan berseru, ayolah beramai-ramai kita terjang ke Ting Hiang Siaw Tiok seperti diketahui Ting Hiang Siaw Tiok adalah sebuah papilion di perkampungan yang cuoh kediaman Bu Yung Hoki letaknya di sebelah barat papilion itu biasanya ditempat tiacu sekarang. Pe Juan mengajak menerjang ke Ting Hiang Siaw Tiok itu berarti ia menganjurkan menerjang ke arah barat untuk menghindari cegatan musuh yang berjumlah banyak itu. Ia sengaja menggunakan kata-kata kode itu. Bu Yung Hoki tahu maksud kawannya itu. Tapi saat itu keadaan gelap bulita dan sukar membedakan arah, ia tidak tahu arah barat terletak di sebelah mana. Ketika ia perhatikan, ia dengar angin pukulan Ting Pe Juan sedang bergerak di Sisi kanan belakangnya, segera ia tarik Giyok Yan dan mundur ke samping Pe Juan. Tiba-tiba terdengar suara plak-plak dua kali, kembali Pe Juan mengadu tangan dengan musuh. Rupanya orang itu tidak mampu menahan hantaman Pe Juan yang hebat itu, tiba-tiba terdengar jeritannya, tapi anehnya suaranya makin menjauh ke bawah. Ia menyusul terdengar suara gede bukan jatuhnya batu dan patahnya ranting pohon dan sebagainya. Diam-diam Bu Yung Hoki terkejut ia tahu, musuh terjerumus ke bawah jurang. Dalam keadaan gelap ia tidak tahu bahwa di sisi mereka adalah jurang, untung ada musuh yang dihantam terjungkal ke dalam jurang. Kalau tidak, bukan mustahil mereka sendiri akan terjerumus juga tanpa sadar. Pada saat itulah, tiba-tiba dari tempat yang tinggi di sebelah kiri sana terdengar suara seruan orang, T.O. Koh Koh Sendari manakah yang mengacaukan Bansiantai HWE ini? Apa memang tidak pandang sebelah matuk kepada 36 Gua Cinjin dan 72 Pulau Dewa Bu Yung Loh dan Ting Pe Juan bersuara heran perlahan. Mereka pernah mendengar tentang 36 Gua Cinjin dan 72 Pulau Dewa, tapi apa yang disebut Cinjin, Malaikat, dan Dewa itu tidak lebih hanya kawanan jago silat yang tidak termasuk sesuatu perkumpulan atau golongan serta tidak berasal dari sesuatu aliran persilatan tertentu. Mereka hidup bebas dan tinggal di 36 Gua dan 72 Pulau Terpencil, ilmu silat mereka ada yang yang tinggi dan ada yang rendah, biasanya mereka pun tiada hubungan satu sama lain dan tidak membawa pengaruh apa-apa bagi dunia kangow, maka mereka justru berkumpul di pegunungan ini. Segera Bu Yung Loh menjawab dengan suara lantang, kami bernam sedang menempuh perjalanan pada malam hari dan tidak mengetahui kalian berkumpul di S ini. Maka telah banyak mengganggu, harap dimaafkan. Apa yang terjadi ini hanya salah paham saja, hendaknya jangan dianggap sungguh-sungguh dan sukalah kalian membiarkan kami pergi dari S ini, ucapan Bu Yung Hock ini tidak keras juga tidak merendahi pula tidak memberitahukan siapa dirinya, tapi ia pun minta maaf karena telah terlanjur membunuh beberapa orang. Di luar dugaan, sekonyong-konyong terdengar suara tertawa yang beraneka ragam nadanya, ada yang terbahak-bahaki, ada yang terkekeh, ada yang terkikik dan ada yang terhoho, makin lama makin ril suara tertawa itu. Semula suara tertawa itu cuma belasan orang saja, tapi akhirnya di delapan penjuru terdengar penuh orang tertawa sehingga kedengarannya tidak kurang dari beberapa ratus orang banyaknya. Mendengar begitu banyak jumlah orang-orang itu, didengarnya istilah bansiantai HWE, pertemuan besar berlaksa Dewa, tadi, maka diambiam Bu Yung Hock membatin, sialan benar malam ini kejeblos ke dalam pertemuan besar kaum takkaruan ini, baiknya aku sendiri belum memperkenalkan diri, maka lebih baik tinggal pergi saja agar urusan tidak tambah runyam. Apalagi jumlah mereka terlalu banyak, betapapun enam orang sukar melayani mereka, di tengah tertawa ramai itu, tiba-tiba terdengar seorang yang berada di tempat tinggi sana berkata, ucapanmu tadi sungguh senatnya sendiri saja. Kalian sudah mencelakai beberapa orang saudara kami, kalau sekarang kami membiarkan kalian pergi, lalu kemana muka para Dewa ke-36 Gua dan ke-72 Pulau ini harus ditaruh Bu Yung Hock. Coba tenangkan diri dan memperhatikan sekitarnya, ia lihat di mana-mana baik di atas puncak, di lereng, di tanjakan pegunungan itu penuh berdiri orang. Ada yang lengan bajunya panjang gondrong, ada yang pakaiannya singsa teringkas, ada kakek yang berjenggot panjang, ada wanita dengan sanggulnya yang menjambul tinggi. Orang-orang itu tadi entah sembunyi di mana, tapi sekarang mendadak seperti muncul dari bawah tanah. Kini tingpe, Juan berempat juga sudah berkumpul di sekitar Bu Yung Hock dan Giyok yang dalam posisi melindungi. Tapi di tengah kepungan musuh yang berjumlah beratus orang itu, mereka hanya mirip sebuah sampan di tengah samudera saja. Bu Yung Hock, Ting Teg, Juan dan lain-lain selama hidupnya entah sudah mengalami pertempuran dasyat berapa kali banyaknya, tapi melihat suasana sekarang mau tak mau. Mereka rada khawatir juga. Pikir mereka, orang-orang ini semuanya aneh-aneh. Kalau cuma sepuluh atau belasan orang saja kita takkan takut, tapi kalau mereka berkumpul menjadi satu, betapapun sukar dilayani, maka dengan iwekang yang kuat segera Bu Yung Hock berseru menjawab, kata peribahasa, yang tidak tahu tidak dapat disalahkan. Tentang nama kebesaran cincin ke-36 Gua dan para dewa ke-72 pulau memang sudah lama ku dengar dan sekali-kali tidak berani sengaja mengacau, Sung Tokong dari Okilintong, Hian Hang Chu dari Caliong Tong di perbatasan Teibet, Chiang Chiuhu Sian Sing, To Chu dari Hian Bengto di luat utara, para Chiampo ini ku kira juga hadir di sini semua, sungguh kami tidak sengaja mengacau ke sini untuk ini hendaknya kalian maklum. Tiba-tiba terdengar suara seorang tua tertawa terkekoh-kekeh, katanya, kau sebut-sebut nama kami lantas ingin mengeluyur pergi begini saja? Hehehe Bu Yung Hock menjadi mendongkol, sahutnya, kami cuma menghormati kalian adalah orang tua maka ingin berlaku sopan. Hal ini jangan kalian artikan bahwa aku Bu Yung Hock takut pada kalian, mendengar nama Bu Yung Hock seketika terdengar suara kaget orang banyak. Suara orang tua tadi lantas bertanya, apakah koh soh Bu Yung yang terkenal dengan inti situ, Hoan Sipi Sin itu benar, memang akulah adanya, sahut Bu Yung Hock kiwah. Koh soh Bu Yung memang bukan kaum sembarangan. Ayolah para pemegang lampu, marilah kita maju menjumpainya demikian seru orang tua itu. Dan baru habis ucapannya, mendadak dari jurusan Tenggara sana menjulang tinggi ke udara sebuah pelita kuning, menyusul sebelah barat dan barat laut juga ada pelita merah yang menaik ke angkasa. Dalam sekejap itu dari segenap, penjuru menjadi penuh sinar pelita dengan aneka macam ragamnya. Nyata setiap tokoh tongcu, pemilik goa, dan tocu, pemilik pulau, yang hadir itu masing-masing mempunyai warna dan corak pelita yang berbeda-beda. Sinar pelita itu berkelip-kelip, sebentar terang sebentar guram sehingga wajah semua orang tampaknya menjadi sangat aneh. Tersorot sinar pelita yang warna-warni itu Bu Yung Hock melihat orang-orang itu pun rupa-rupa ragamnya. Ada laki-laki, ada wanita, ada yang tampan dan ada yang jeleki, ada hwesio, juga ada tocu. Sebagian besar menghunus senjata, bentuk senjata mereka pun sangat aneh dan tak terkenal namanya. Hai, Bu Yung Hock segera seorang berada di sebelah barat mulai bersuara, keluarga Bu Yung kalian suka malang melintang di daerah Tionggoan, hal itu pun masa bodoh. Tetapi sekarang kau berani main terobos di tengah pertemuan kami ini, bukankah kamu terlalu memandang enteng kepada kami? Kamu terkenal suka menggunakan kepandayan orang untuk menyerang kembali pada orang itu. Maka aku ingin tanya kepadamu, Kera bagaimana kamu akan menggunakan kepandayan ku untuk menyerang padaku. Waktu Bu Yung Hock memandang ke arah suara itu, ia lihat di atas batu pada sana duduk bersilah seorang tua berkepala besar. Kepala yang besar itu gundul kelimis tanpa seutas rambut pun, wajahnya merah membara sehingga kalau dipandang dari jauh kepalanya mirip sebuah bola merah. Terimalah salamku, mohon tanya siapakah nama tuan segera Bu Yung Hock memberi hormat dan bertanya. Kakek kepala besar itu tertawa sambil pegang perutnya yang buncip, katanya, aku justru ingin menguji dirimu ingin kulihat apakah Bu Yung Hock dari kosoh benar-benar maha pintar atau cuma omong kosong belaka. Tadi ku tanya padamu, Kere bagaimana akan kau gunakan kepandayan ku untuk menyerang kembali padaku? Bila dapat kau jawab dengan tepat, tentang orang lain aku tidak menjamin, tapi aku sendiri pasti takkan membuat susah padamu dan kemana kau mau pergi boleh kau pergi dengan bebas, melihat gelagatnya, Bu Yung Hock tahu urusan hari ini tentu susah diselesaikan dengan kata-kata saja, tapi mau tak mau ia harus main beberapa jurus dulu. Maka katanya, jika demikian, baiklah aku akan mengiringi main beberapa jurus, silahkan ciampuan mulai dulu kembali orang tua itu tertawa terkemteh kekeh, katanya, aku sedang menguji dirimu dan bukan ingin diuji olehmu. Kalau kamu tidak dapat memberikan jawaban, maka istilahmu yang terkenal itu hendaknya lekas dihapus saja diam-diam. Bu Yung Hock sangat mendongkol, orang tua itu hanya duduk nongkrong di tempatnya, tidak dikenal namanya atau dari golongan mana, sudah tentu susah diketahui apa kungfu andalannya dan kalau tidak tahu apa kepandainya, kira bagaimana dapat menyerang kembali dengan kepandain orang itu. Selagi Bu Yung Hock berpikir di sebelah sana, si kakek lantas mengejeki kami para kawan dari ke-36 gua dan ke-70 dua pulau biasanya hidup terpencar dan tidak suka ikut campur tetek bengek di Tionggoan. Kalau gunung tiada hari mau, monyet pun akan mengaku sebagai raja. Hah, bocah ingusan macam dirimu ini juga berani mengaku sebagai lembu Yung dan Pak Yauhang apa segala. Haha, sungguh menggelikan, hahaha, benar-benar tidak tahu malu. Dengarkan, jika hari ini kau ingin meloloskan diri, hal ini tidak sulit asalkankah sembah 10 kali kepada tiap-tiap cincin ke-36 gua dan tiap-tiap dewa ke-72 pulau, jadi total jenderal harus menyembah-menyembah 1080 kali, habis itu segera kami melepaskan kalian. Memangnya sejak tadi Pao Putong sudah tidak sabar, sekarang ia lebih-lebih tidak tahan lagi, segera ia berteriaki kau minta Kong Cuya kami menggunakan kepandayanmu untuk menyerangmu tapi sekarang kau suruh dia menyembah padamu. Tentang kepandayanmu yang khas memang Kong Cuya kami tidak dapat menirukannya. Haha, benar-benar menggelikan, hahaha, benar-benar tidak tahu malu ia berbicara dengan menengadah dan menirukan lagu suara si kakek dengan mirip benar. Karuan kakek itu sangat gusar, mendadak ia batuk sekali, sekumur riak kental terus menyemprot ke muka Pao Putong. Cepat potong mengegos sehingga riak kental itu menyambar lewat di es isi telinganya, tapi mendadak riak kental itu dapat berputar di udara, lok, tahu-tahu menyambar kembali dan tepat mengenai batuk kepala Pao Putong. Kekuatan riak kental itu sungguh tidak kecil, seketika Pao Putong merasa kepala pening, badan terhuyung-huyung. Kiranya riak kental itu tepat mengenai yang pek hiat di tengah-tengah batuk kepala. Bu Yung Hock terkejut, bahwa riak kental dapat digulanakan sebagai senjata adalah tidak mengherankan tapi riak kental itu dapat berputar di udara, inilah yang luar biasa. Terdengar kakek itu terbahak-bahaki katanya, nah, Bu Yung Hock, aku pun tidak mau paksa harus kau gunakan kepandaianku untuk menyerang aku, cukup asal dapat kau katakan asal lusul ludahku barusan ini, maka aku akan menyerah padamu. Bu Yung Hock memeras otak dengan cepat, tetapi betapapun tidak ingat siapakah tokoh yang mahir menggunakan ludah sebagai senjata ini. Tiba-tiba dari sebelahnya suara seorang yang nyaring merdu berkata, Chuan Bok Tocu, engka sudah berhasil meyakinkan ilmu sakti Chiyotobi Sienkeng. Sungguh tidak mudah latihanmu ini. Korban yang telah jatuh di bawah keganasanmu tentu juga tidak sedikit. Kongcu kami mengingat jerih payahmu yang telah berlatih mati-matian, maka tidak mau membongkar asal lusul kepandaianku ini agar engkau terhindar dari kutukan sesama orang persilatan. Memangnya kau kira Kongcu juga begitu rendah untuk menyerangmu kembali dengan kepandaianku yang keji ini. Dari suaranya saja segera Bu Yung Hock tahu bahwa pembicara itu adalah Giyok yang sungguh ia sangat girang dan terperanjat pula. Ia tahu Giyok yang sangat pintar, sekali bakal segera dapat mengingatnya di luar kepala, maka segala kitab pusaka ilmu silat yang tersimpan dalam lemari ayahandanya boleh dikata sudah dibacanya dan dapat mengapalkan di luar kepala segala ilmu silat dari aliran manapun boleh dikata serba tahu, hanya Kero menggunakan saja ia tidak dapat. Kung Fu Tio Tobi Sinkeng atau ilmu sakti lima gantang beres tidak pernah didengar oleh Bu Yung Hock, sebaliknya Giyok yang ternyata mengenalnya tapi entah tepat tidak tebakan gadis itu. Tertampak muka si pakek kepala besar yang tadinya merah membara itu mendadak berubah menjadi pucat tapi hanya sebentar saja lantas kembali merah lagi. Dengan tertawa ia berkata, darah cilik tahu apa, hendaknya jangan seberang omong, Tio Tobi Sinkeng adalah ilmu keji dan membuat celaka orang, masakan orang macam aku sudi melatihnya. Namun begitu kamu dapat menyebut si kakekmu ini, boleh dikatakan lumayan juga, mendengar jawaban itu, Giyok yang tahu tebakannya benar cuma saja kakek itu tidak mau mengaku. Segera ia berkata pula, Chuan Bok Tong Chu dari Jik Yam Tong di gunung Gou Chisan Pulau Hainam, siapakah orang Kangowi yang tidak kenal namamu ini? Kirainya ilmu Chuan Bok Tong Chu barusan ini bukan Tio Tobi Sinkeng, jika begitu tentu adalah semacam ilmu sakti lain perubahan dari T.H.W. Kang. T.H.W. Kang pemimpin golongan itu selamanya dari keluarga Chuan Bok Jik Yam Tong. Kakek tua berkepala besar itu bernama Chuan Bok Goan. Ketika mendengar Giyok Yan dapat menyebut asal usulnya tapi sengaja menutupi pula kepandainya Chiyotobi Sinkeng, maka diam diam kakek itu merasa berterima kasih. Apalagi sebenarnya di kalangan Kang O, Jik Yam Tong adalah suatu golongan keroco yang tak terkenal, tapi di mulut Giyok Yan sekarang telah dikatakan sebagai golongan yang tersohor. Tentu saja ia tambah senang. Dengan tertawa ia berkata, Yee Yee A, memang kepandaianku ini adalah salah satu bagian dari T.H.W. Kang. Karena sudah ku katakan tadi, sekali dapat kau sebut asal usulku, maka aku pun takkan mempersulit kalian. Pada saat itulah, sekoyong-konyong dari bawah batu padas di depan sana terdengar suara seorang yang sangat halus dengan nada seperti orang menangis terguguk-guguk, sedang berkata, Chiyon Gok Goan, suamiku dan saudaraku apakah dibunuh oleh Mujade Kamu Jahanam ini telah meyakinkan Chiyotobi Sinkeng dan telah membinasakan mereka. Mereka orang yang bicara itu teraling-aling oleh bayangan gelap batu padas sehingga tidak jelas bagaimana potongannya, tetapi lamat-lamat kelihatan seorang wanita yang berbaju hitam, berbadan jangkung dan lengan bajunya sangat panjang. Chiyon Gok Goan tertawa, Sahutnya, siapakah nyonya? Pada hakikatnya aku tidak kenal apa Chiyotobi Sinkeng itu, jangan kau percaya kepada obrolan Nona Cilik ini tiba-tiba wanita itu menggapai Giyok Goan dan memanggil, Nona Cilik, marilah sini. Aku ingin tanya padamu, sekali wanita itu menggapai, tiba-tiba Giyok Goan merasa suatu tenaga tarik yang kuat telah menariknya ke sana sehingga tanpa kuasa ia melangkah satu tindak ke depan. Ketika wanita itu menggapai lagi, kembali Giyok Goan hendak tertarik maju pula, karuan ia menjerit kaget. Bu Yung Hok tahu pihak lawan sedang menggunakan Kim Lyong Kang, ilmu menangkap naga, semacam ilmu menangkap dan mencengkeram yang lihai. Kalau ilmu mencengkeram dan menangkap seperti itu sudah terlatih sempurna, maka sekali menggapai tangan saja segera lawan dapat dipegangnya dari jauh. Padahal Iwe Kang Giyok yang sangat cetek, sebaliknya wanita itu hanya dapat membuat Nona itu tertarik maju satu dua tindak saja. Hal ini menandakan kepandayan wanita itu belum seberapa tinggi. Sementara itu tertampak si wanita menggapai pula untuk ketiga kalinya, segera Bu Yung Hok mengebaskan lengan bajunya, ia keluarkan ilmu tau cawan sing ih, ilmu andalannya yang lihai. Kontan tenaga cengkeraman dari jauh itu menyerang kembali ke arah wanita itu sendiri. Rupanya wanita itu menjadi kaget, ia berteriak sekali sambil sempoyongan ke depan. Sesudah terhuyung-huyung kira-kira dua tiga meter berada di depan Bu Yung Hok, barulah wanita itu dapat menahan tubuhnya. Karuan ia kaget setengah mati dan khawatir diserang pula, maka sekuatnya ia melompat mundur untuk kemudian mengamat-amati Bu Yung Hok dengan melenggong. Leh hujan dari Yaho Atu di Laut Selatan, kepandayan mujayan kang memang sangat hebat. Kagum sungguh kagum, kata Gyo Yan. Wanita itu tampak sangsi, sahutnya Nona Cilik, dari, dari mana kau kenal aku? Dan mengapa tahu pula ilmu jayan kang kami? Karena sekarang wanita yang dipanggil sebagai leh hujin atau nyonya leh itu sudah tidak teraling oleh bayangan batu padas, maka semua orang dapat melihat jelas pakaiannya. Yang hitam mulus itu, tapi di antara warna hitam bajunya itu seperti terdapat macam-macam benang emas, benang parak dan benang yang berwarna-warni lain sehingga di bawah sinar lita tampaknya menjadi kemiluan. Cik Jai Po Ih, baju pusaka tata warna, adalah pusaka Yaho Atu, pulau bunga kelapa, siapakah di dunia ini yang tidak tahu sahut Giyokyan? Tadilah hujan telah unjuk ilmu sakti yang mahir menangkap dari jauh, sudah tentu kepandayan ini adalah Jayan Kang, ilmu menangkap burung, yang terkenal dari Yaho Atu kiranya Yaho Atu atau pulau bunga kelapa yang disebut Giyokyan itu terletak di laut selatan yang banyak bukit karangnya dan banyak menghasilkan sarang burung, cuma sarang burung itu berada di atas karang-karang ang terjal sehingga untuk mengunduhnya tidaklah gampang. Keluarga leh sudah turun temurun tinggal di pulau kelapa itu dan dari kebiasaan mereka mengunduh sarang burung itu terlatihlah semacam kung fu Jayan Kang itu. Memangnya leh huji sudah jari ketika sekali gapai kena diseret maju oleh buyung hoki apalagi asal usulnya kena dibongkar pula oleh Giyokyan, karuan ia tambah jari. Ia mengira segala kepandayannya sudah dapat diukur oleh pihak lawan, maka ia menjadi tidak berani main-main lagi. Terpaksa ia berkata kepada Cuan Gok Goan, Cuan Gok Loji, seorang laki-laki sejati berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nah, katakan terus terang saja, sebenarnya suamiku dan saudaraku dibunuhmu olahmu atau bukan tiba-tiba Cuan Gok Goan tertawa pula, katanya, maaf, maaf kiranya leh hujiin dari Yahuatu kalau dibicaranya sebenarnya kita adalah tetangga malah. Tapi selamanya aku tidak pernah bertemu dengan suamimu, dari mana bisa dikatakan dia dibunuh olehku? Tapi leh hujiin tampak masih sangsi, katanya, baiklah, akhirnya urusan pasti akan ketahuan. Asalkan memang betul bukan kamu yang membunuhnya habis berkata kembali ia menyingkir dan sembunyi di balik batu pada sepula. Dan baru saja leh hujiin mengundurkan diri, sekonyong-konyong terdengar sesuatu benda berat jatuh dari atas sebatang pohon yang besar, beluk, benda itu jatuh di atas batu padas. Ketika diperhatikan, kiranya sebuah wajan raksasa dari perunggu. Bu Yung Hock terkejut, cepat ia menengadah dulu untuk melihat teken macam apakah orang yang sembunyi di pucuk pohon itu sehingga mampu mengangkat suatu benda yang beratnya beratus-ratus kati ke atas pohon untuk kemudian dibanting ke bawah? Kalau melihat bentuk wajah itu, tampaknya serupa dengan wajan perunggu dari pek lintong tadi. Cuma bangun wajan ini jauh lebih besar. Barangkala Song Tokong sendiri yang sembunyi di atas pohon tapi waktu ia pandang ke atas toh tiada sesuatu bayangan pun yang terlihat. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara desis angin yang sangat halus dan hampir sukar terdengar. Namun Bu Yung Hock teramat cerdik. Cepat ia meloncat ke atas dan kedua lengan bajunya mengebat sehingga menyangkutkan serangkum angin keras yang menghantam kembali ke arah sambaran-sambaran itu. Tepat pada saat itu di depannya tertampak gemeriatnya benda-benda halus, beratus-ratus jarum selembut bulu kerbau terpental balik dan bertembaran ke berbagai penjuru. Menyusul terdengar suara teriakan ramai Kong Yakian, Hang Po Oke dan orang-orang di sekitar situ. Wah celaka ini jarum berbisa jahanam, siapa yang menggunakan senjata sekeji ini? Aduh, gatal sekali dalam keadaan tubuh terapung di udara, sekilat pandang Bu Yung Hock melihat tutup wajan itu sedikit bergerak seperti ada sesuatu hendak menerobos keluar dari dalam wajan. Dalam keadaan genting demikian, tiada sempat buat pikir lagi segera Bu Yung Hock lemparkan Giyok Yan yang dirangkulnya ketika meloncat ke atas tadi, katanya, duduklah di atas pohon menyusul badannya lantas menurun ke bawah tapi bukan ke tanah melainkan ke atas wajan raksasa itu ia merasa tutup wajan masih bergerak-gerak, segera ia gunakan kepandayan membuat antap badannya untuk menindih tutup wajan sekuatnya. Apalah yang terjadi itu berlangsung dalam sekejap dan baru Bu Yung Hock dapat menindih tutup wajan tetap di tempatnya, sementara itu jerit dan mentakan orang di sekitarnya sudah tambah ramai, aduh, lekas ambilkan obat penawarnya ini jarum berbisa gumo siam, jarum bulu kebau dari pek lintong. Dalam waktu satu jam dapat membuat nyawa orang melayang, nihayanya bukan kepala ngwah, celaka, di mana bangsa tua song tokoh itu? Di mana dia? Keparatnya, lekas rat dia keluar dan paksa ia memberi obat penawarnya kurang ajar, bangsa tua ini sembarangan menghamburan jarumnya sampai kawan sendiri juga diserang song tokong. Song tokong di mana kamu? Keparat lekas berikan obat penawarmu begitulah seketika terjadi riuh ramai matian dan suara orang ingin mencari song tokong untuk minta obat penawar racun, orang yang terkena jarum berbisa itu ada yang berjingkrak saking gatal, ada yang memeluk pohon saking tak tahan rasa sakit. Nyata racun gumo siam atau jarum bulu kerbau itu luar biasa lihainya sehingga siapa yang terkena akan tersiksa oleh rasa gatal dan sakit yang tak terhinggal. Padahal di antara orang-orang yang kena jarum itu ada ketua dari sesuatu golongan dan ada pemimpin dari sesuatu perkumpulan, tapi dalam keadaan tersiksa mereka menjadi lupa daratan akan kedudukannya sendiri dan tidak kenal malu lagi. Sebaliknya yang diperhatikan oleh Bu Yung Hock adalah kawan-kawannya, sekilas ia pun melihat Kong Yatian memegangi dada dan perutnya sedang mengerahkan tenaga dalam, sedang hangpo oke tampak melonjak-lonjak sambil mencaci maki kalang kabut. Maka taulah Bu Yung Hock bahwa kedua kawan itu telah terkena jarum berbisa tadi. Ia menjadi khawatir dan gusar pula. Terang menghamburnya jarum berbisa bagai hujan tadi dilakukan oleh seorang dengan pesawat rahasia yang mungkin terpasang di dalam wajah raksasa itu. Kalau tidak, rasanya tidak mungkin dapat menghamburan jarum halus dalam sekejap saja. Yang paling membuatnya gemas adalah kelicikan penyerang tak kelihatan itu. Lebih dulu Bu Yung Hock dipancing supaya menengadah ke atas pohon, pada saat itulah jarum berbisa lantas dihamburkan dari dalam wajan. Coba kalau dia kurang cerdik dan tidak tangkas, pasti beratus-ratus atau beribu-ribu jarum berbisa itu sudah bersarang di tubuhnya. Sebaliknya penyerang itu rupanya bersembunyi di dalam wajan sehingga jarum berbisa yang dihantam kembali oleh Bu Yung Hock itu hanya mengenai orang-orang di sekitarnya dan tidak mengenai penyerang gelap itu. Maka terdengarlah suara seorang yang sengaja dibikin-bikin berkata, Bu Yung Hock, sekali ini kamu telah salah lakon. Mengapa berbalik kau gunakan kepandayan orang untuk menyerang dirimu? Bukankah sangat tidak cocok dengan kebiasaan kosoh Bu Yung yang bicara itu kedengaran berada agak jauh dan rupanya terlindung di belakang batu pada sehingga tidak ikut terkena jarum berbisa? Makanya dia berani mengejek. Tapi Bu Yung Hock tidak guberis padanya, ia pikir untuk memusnahkan racun jarum itu harus mencari penyerang yang sembunyi di dalam wajan, ia merasa tutup wajan yang diinjaknya itu bergerak terus, terang orang di dalam wajan itu sedang berusaha menerobos keluar. Kepandayan Bu Yung Hock sangat hebat. Dengan jarinya ia gantol pada dahan pohon sehingga dia dapat membuat badannya senteng kapas atau seberat bukit berlaksak hati. Bila orang itu ingin menerobos keluar, kalau dia tidak membobol wajan itu dengan pedal mustika, maka dia harus menggunakan tenaga sanggahan tunggungnya untuk mengangkat pohon dengan tenaga tindihan Bu Yung Hock itu. Sebenarnya orang yang berada di dalam wajan itu memiliki tenaga raksasa. Biasanya dengan tenaga punggungnya ia mampu menumbuk rubuh seekor banteng. Karena itulah dia sekarang berani main sembunyi dalam wajan tanpa khawatir. Tapi sekali ini dia salah hitung. Meski sudah berulang kali ia menyundul ke atas. Tetap tutup wajan itu tak bergeming seperti tertindih oleh sebuah bukit. Karuan orang itu kelabahkan. Berulang ia mengerahkan tenaga tapi tetap susah keluar. Diam-diam Bu Yung Hock sudah memperhitungkan setiap kali orang di dalam wajan itu menyundul, setiap kali pula tentu akan banyak mengorbankan tenaga dalam, sebab ia sengaja mengadu tenaga sundulan orang dengan tindihan Tio Hon besar itu. Maka tertampak pohon yang dipakai sebagai pegangan itu bergoyang-goyang seakan-akan tumbang. Tapi untuk menyundul sebatang pohon bersama akar-akarnya memang terlalu sulit namun akar pohon sedikit demi sedikit juga mulai banyak yang putus. Kalau orang di dalam wajan ini menggunakan tenaga lagi beberapa kali, bukan mustahil dia akan dapat menyingkap tutup wajan dan menerobos keluar. Namun Bu Yung Hock juga sudah siap sedia. Ia menduga begitu orang itu menerobos keluar, tentu akan menghamburkan jarum berbisa lagi untuk melindungi tubuhnya. Dan sekali hantam, semua jarum orang itu tentu akan dapat dipukul kembali dan mengenai tubuh orang itu sendiri. Dengan demikian, maka pas tidak akan mengeluarkan obat penawar untuk menyembuhkan lukanya sendiri dan tidak perlu susah lagi berusaha merebutnya. Tiba-tiba ia merasa tutup wajan bergoncang hebat dua kali lagi, habis itu tahu-tahu lantas berhenti dan tiada terdengar sesuatu gerak-gerik orang di dalam wajan. Bu Yung Hock menaksir orang itu tentu lagi menghimpun tenaga untuk menyundul sekuatnya buat menerobos keluar dari wajan. Maka ia sengaja mengendurkan tenaga tindihan sedang telapak tangan kanan sudah siap menghantam. Tak terduga sampai setian lama orang di dalam wajan itu tidak bergerak lagi, seperti sudah mati sesak di dalam. Dalam pada itu jerit tangis orang banyak semakin riuh ramai. Beberapa orang yang lebih rendah kepandainya saking tak tahan akan derita sakit dan gatau telah berguling-guling di tanah, ada yang membentur-benturkan kepala di atas batu dan ada yang memukul-mukul dada sendiri beramai-ramai. Mereka berteriak-teriak mencari song tokong dan ingin menyeretnya keluar untuk mengambil obat penawarnya. Di tengah suara teriakan yang menyeramkan itu, ada belasan orang menjadi kalap terus menerjang ke arah Bu Yung Hock. Tapi Bu Yung Hock segera meloncat ke atas dengan enteng, selagi ia hendak duduk di dahan pohon sekonyong-konyong terdengar suara mendesir-desir halus, dari samping menyambar tiba secomot sinar perak gemerdap, kembali beribu jarum berbisa yang halus telah menyambar lagi ke arahnya. Serangan ini sama sekali di luar dugaan Bu Yung Hock, song tokong yang menyerang dengan jarum berbisa itu sudah pasti masih berada di dalam wajan, sedangkan jumlah jarum berbisa yang berhamburan dan keras agaknya bukan dilakukan oleh tenaga manusia melainkan dihamburkan dengan menggunakan sesuatu pesawat tertentu, apa barangkali ada begundal song tokong yang bersembunyi di samping situ dan sekarang menyerangnya secara keji. Saat itu Bu Yung Hock sedang terapung di udara, untuk menghindar terang sangat susah kalau menghantam kembali jarum berbisa itu dengan tenaga pukulan yang dasyat, ia khawatir seperti kejadian tadi yaitu mengenai kawan sendiri karena waktu itu Pek Juan berempat masih berada di bawah. Tapi Bu Yung Hock bukan Bu Yung Hock kalau dia lantas mati kutu begitu saja. Gelar lam Bu Yung dan Pak Yau Hang memang bukan gelaran kosong belaka. Ilmu silat keluarga Bu Yung sebenarnya sangat hebat dan susah diukur. Meski Bu Yung Hock selama ini lebih giat dalam usahanya hendak membangun kembali kerajaannya sehingga tiada sempat meyakinkan ilmu silat leluhurnya dengan tekun, tapi sebagai ahli waris kosoh Bu Yung sudah tentu bukanlah tokoh sembarangan. Ketika lengan bajunya mengebas sekali, bagaikan layar perahu yang tertiup angin dengan tenaga kebasan itu tubuhnya terus melompat ke samping. Berbareng itu dari kebasan lengan bajunya lantas terlontar suatu arus kekuatan yang maha kuat sehingga beribu jarum berbisa itu tergampuk terbang ke udara. Habis itu dengan gaya yang indah, dengan ringan seperti burung kemudian Bu Yung Hock meluncur turun.